Polisi menangkap seorang pria tersangka pembunuhan terhadap anak kekasihnya di desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tersangka ditangkap saat berusaha kabur dengan menumpang kapal di Pulau Sitaro, Sulawesi Utara. Pria berinisial BP ini ditangkap anggota Polres Sitaro saat hendak melalikan diri menggunakan kapal motor yang sedang bersandar di pelabuhan Pulusiau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Selasa Siang. Waga yang menyaksikan penangkapan sempat berusaha menghakimi tersangka. Polisi yang menjaga ketat berhasil mengemankan tersangka dan dibawa ke Pulau Resta Manado untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka tega membunuh korban yang masih berusia 13 tahun dengan menggunakan senjata tajam. Dalam peristiwa keji yang terjadi awal Maret lalu itu, korban berinisial AN juga diperkosa di sebuah perkembunan di desa Tateli, Kabupaten Minahasa. Sebelum pembunuhan terjadi, tersangka sempat bertengkar dengan ibu korban kekasih tersangka dan membawa lari korban. Si ibu melaporkan ketika dia setelah membuat laporan yang pada tanggal 4 Maret lalu, ketika dia kembali ke rumah, di mana anaknya tidak ditemukan di rumah. Yang diduga dibawa lari oleh si terduga pelaku ini yang diperinisial DP. Korban sempat dinyatakan hilang sekitar satu bulan lebih dan mayat yang baru ditemukan 14 April telah menjadi tulang belulang. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.